Israel mengatakan roket yang hantam rumah sakit di Gaza tembakan meleset dari sekutu Hamas. Militer Israel pada selasa 17 Oktober 2023 mengatakan roket yang menghantam sebuah rumah sakit di Gaza dan menyebaskan sedikitnya 200 orang adalah tembakan salah sasaran oleh sekutu Hamas. Sebelumnya, negara-negara Arab menyalahkan Israel atas serangan ini yang terjadi 11 hari sejak perang Hamas versus Israel pecah di Gaza mulai Sabtu 7 Oktober 2023. Menurut informasi intelijen yang didapat Israel, kelompok sekutu Hamas bertanggung jawab atas kegagalan serangan roket yang menghantam rumah sakit tersebut. Juru bicara tentara Israel, Daniel Hagari di Konversi Vers menyampaikan saat serangan terjadi, tentara Israel tidak melakukan operasi udara di dekat rumah sakit. Roket yang menghantam gedung itu tidak sesuai dengan milik mereka. Dia menambahkan tentara Israel juga akan menyediakan percakapan dalam bahasa Arab yang mengindifikasikan serangan itu bukan dilakukan oleh pihaknya. Dikutip dari kantor berita AF, sebuah kelompok di Gaza mengklaim perperangan melawan Israel bersama Hamas yang menguasai wilayah pesisir Palestina. Perang Israel Hamas jauh ini telah menewaskan lebih dari 1.400 orang di Israel yang mayoritas adalah warga sipil, sedangkan sekitar 3.000 orang terenggut nyawanya di Gaza menurut data resmi.